Pada programa Gang MPKM di semester ganjil tahun 2022-2023, Fakultas Kehutanan Universitas Sanjung Pura, kami ditempatkan di Mitra UPT KPH Wilayah Mempawah. Ruang lingkup pada UPT KPH Wilayah Mempawah, terdapat aspek kegiatan dalam rencana pengelolaan, yaitu inventarisasi dan penataan kawasan hutan secara berkala, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemantauan, perlindungan dan konservasi alam, peningkatan sumber daya manusia, penyediaan pendanaan, dan lain sebagainya. Kegiatan pertama diselenggarakannya sosialisasi dan pelatihan budidaya jamur tiram kepada masyarakat di RPH Segedong Mempawah. Dalam proses kegiatan ini, dilakukan mulai dari mengkoordinasi waktu pelaksanaan, skema acara, mengumpulkan peserta, sampai dengan penyediaan serana dan praserana kegiatan. Proses singkat pembuatan budidaya jamur tiram yang telah dipraktekan, yaitu pembuatan backlog dengan melakukan pengayakan, penimbangan, pencampuran semua bahan yang telah disediakan, kemudian melakukan pengisian dan penimbangan backlog, setelah itu melakukan tahapan sterilisasi atau pengukusan serta pemindahan bibit ke backlog. Manfaat dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan jamur tiram ini, yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan keahlian dalam kewirausahaan mandiri, serta dapat mencegah kebakaran hutan lelahan dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui program budidaya jamur tiram. Pengelolaan perhutana sosial melalui LPHD di kawasan Jalan Sebukit Panungkat, Desa Pasir, Kejamatan Mempawahilir. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Melalui perhutanan sosial ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Kunjungan keproduksi madu kelulut kelompok tani hutan di Desa Pasir, Sinar, Subukit, Kejamatan Mempawahilir. Madu merupakan satu jenis hasil hutan bukan kayu yang banyak diminati. Ada pun manfaat kegiatan ini yaitu untuk mempelajari cara pemaninan madu kelulut, mengetahui potensi dan produksi yang telah didapat, serta strategi pemasaran madu kelulut oleh kelompok tani hutan. Melakukan kunjungan ke industri pengolahan kayu, PT Permata Borneo Lestari bergerak di bidang pengolahan kayu menjadi rubberwood finger join, yaitu papan komposit kayu yang tersusun dari potongan-potongan kayu kecil, kemudian disambung berdasarkan panjang dan lebar yang dijadikan satu menggunakan perekat. Sedangkan PT Cipta Dupa Tama merupakan industri pengolahan kayu sebagai bahan untuk dupa yang biasa digunakan dalam kegiatan keagamaan. Ada pun manfaat dari kegiatan kunjungan ini yaitu mengetahui beberapa lokasi industri pengolahan kayu di Kabupaten Mempawah, mengetahui cara pengolahan kayu, salah satunya menjadi rubberwood finger join board, serta mengetahui teknik perekatan kayu. Kegiatan Simulasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam pelatihan penanggulangan kebakaran ini, kami diajarkan mengenai cara penanggulangan becana kebakaran, jenis alat pemadam, serta cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Manfaat simulasi ini agar dapat meningkatkan kewaspadaan sehingga tindakan penjagaan kebakaran dapat dilakukan secara maksimal, serta dapat memberikan gambaran efektivitas organisasi dan tercana tindakan sesuai SOP yang telah disusun guna menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Kegiatan kunjungan serta pemantauan pengaplikasian teknik OCD di Mempawah Mangrove Park. Teknik OCD ini merupakan hasil kolaborasi dari inovasi MMC dan Universitas Tanjung Pura. OCD merupakan bangunan pengamik pantai yang terbuat dari bambu dan kayu-kayu bekas organik yang dapat terurai secara alami dan melindungi anakan mangrove. OCD terdiri dari dua struktur bangunan yaitu brickwater atau pemut caombak dan mudtrap atau perangkap lumpur. Ada pun manfaat dari kegiatan ini yaitu mengetahui teknik penanaman mangrove serta pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Mempawah.